Intro Dalam rangka menyambut perayaan Natal 25 Desember 2019 dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar safari Natal yang dimulai sejak Minggut 1 Desember 2019. Safari Natal yang dipimpin langsung Bupati Minahasa Insinyur Royke Oktapian Rorik MSI dan Wakil Bupati Minahasa Robidon Lekampi SSI digelar di sejumlah gereja di Kabupaten Minahasa. Safari Natal diikuti oleh seluruh jajaran Kepala SKPD, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Camat, serta ASN, THL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa. Safari Natal di hari pertama pada Minggu 1 Desember 2019 digelar di Gereja Mahanaim, Kelurahan Wewelen Kejamatan Tundano Barat yang dipimpin langsung Bupati Minahasa Insinyur Royke Oktapian Rorik MSI dan didampingi Ketua Tim Penggerap PKK Kabupaten Minahasa, Beni CHM Rorik Lumanau SIP. Ibadah menyambut perayaan Natal Yesus Kristus dipimpin oleh Pendeta Raymond Rende sebagai Ketua BPMS Wilayah Tundano V. Sementara Safari Natal yang kedua dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Minahasa Robidondo KMSSI digelar di Gereja Gemim Providen Siparepe, Kecamatan Remboken, ibadah dipimpin oleh Pendeta Joyce Sondak MTH selaku Sekretaris Pelayan khusus SINODE. Memasuki hari kedua, Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar ibadah awal bulan dan Natal bersama di Gedung Gereja Sentrum Tundano. Ibadah dipimpin oleh Ketua BPMS Gemim Pendeta Dr. Hein Arina dan diikuti oleh Bupati Minahasa Insinyur Royke Oktapian Rorik MSI, Wakil Bupati Minahasa Robidondo KMSSI, serta seluruh jajaran ASN dan THL di lingkungan Pemkap Minahasa. Selanjutnya, pada Kamis tanggal 5 Desember 2019, Safari Natal digelar di Gereja Elim Belibak, Kecamatan Tompaso Baru, yang dipimpin Wakil Bupati Minahasa Robidondo KMSSI, ibadah dipimpin oleh Pendeta Marco C. Timbang Lumintang STH. Pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019, Bupati Minahasa Insinyur Royke Oktapian Rorik MSI, memimpin Safari Natal di Desa Wakil Meyak, Kecamatan Eris, tepatnya di Gereja Tua Gemim Ganidea. Dalam kesempatan ini, ibadah dipimpin oleh Sekretaris BPMS Gemim, Pendeta Epertangil STH MPDK. Bupati Minahasa Insinyur Royke Oktapian Rorik MSI dalam pesan Safari Natalnya menyampaikan, Sesungguhnya Natal merupakan implementasi iman saat memasuki Minggu Advent menjelang Natal 25 Desember nanti. Bapak Ibu, dan tegankan sekalian apa yang sudah disampaikan kepada Pak Pendeta, marilah kita di Minggu Advent, kita menghayati karya menyelamatan Tuhan, karya menyelamatan Allah Tuhan di Yesus Kristus, di Minggu Advent menjelang perayaan Allah Tuhan adalah kita betul-betul mempersiapkan diri, disamping tugas dan tawajan kita sebagai SM, THM, dan tugas-tugas di Pemimpinan, tentu, tetapi sesungguhnya semuanya itu kita lakukan di Masa Raya Advent, dalam kita menanti kedatangan Tuhan kita yang kedua kali, sesuai pemandangan ini. Umat Kristus, jadi saya ucapkan selamat menyongsong Natal Yesus Kristus, biarkan kita rayakan hujan yang pada tanggal 25 Desember nanti, dan selamat menyongsong tahun baru, kira-kira Tuhan berkenaan kita masuk di tahun baru, tahun berkat, tahun berkat, tahun berkat Tuhan, di tahun 2020, yaitu 1 Januari 2020, Selamat kita menyongsong tahun baru. Atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa, Bupati Minahasa menyampaikan selamat menyongsong hari Natal 25 Desember 2019, dan tahun baru 2020. Streamingnews.tv Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.